kita kembali ke Torre Wadiaro dan sekarang kita akan melihat sisi kita ketemu alponusho lagi bilang ada buah anak wajah disitu wah iya teman-teman hai teman-teman halo teman-teman apa kabar semuanya semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun amin ya rabbal alamin dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy be healthy be you and be original teman-teman pagi ini kami akan berangkat ke Andalusia teman-teman kami akan ke Kadis karena ada keperluan dan kita bertiga berangkat tapi sebenarnya kita tidak cuma bertiga kita sedang nunggu Dhani jadi Dhani akan ikut bareng kita teman-teman tadi waktu kita siap-siap di rumah saya enggak sempat untuk bikin video karena waktunya mepet ya teman-teman jadinya tadi kita cepet-cepet dan ini sekarang kita sudah di bawah rumahnya Dhani kita lagi nunggu Dhani karena Dhani sebenarnya kemarin dia tugas 24 jam dan baru pulang tadi pagi langsung ikut sama kita tapi nanti dia akan bisa istirahat di di mobil nanti dia duduk di belakang sama Matilde biar bisa istirahat teman-teman gitu so bismillahirrahmanirrahim kami akan melakukan perjalanan cukup jauh teman-teman delapan jam dari sini ke Kadis dan kita akan melewati kurang lebih delapan provinsi nanti mudah-mudahan perjalanan lancar sepertinya kita akan sampai di Kadis sekitar jam tujuh atau jam delapan malam dan sekarang ini jam sepuluh pagi disini tapi nanti kalau kita berhenti untuk makan siang mungkin kita bisa sampai disana sekitar jam sembilan gitu so kami nunggu Dhani dulu ya teman-teman nanti kita ketemu lagi tenemos tranquilos no tenemos prisa de nada le manda un mensaje muchos ánimos a Fernando si para su examen en casa ahora Fernando? no está en trabajo ojalá que todo bien luego que te enseñe un video que hizo Fernando ah si ah si pasame 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 madre este va sobrao es rico hehehe Dhani gak butuh duit Dhani udah punya uang banyak a día de hoy a día de hoy yo creo que el que más tiene de dinero en la familia sale si 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 riquito no riquachon si 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 riquachon se compra casa se compra coches adiós adiós matile papa punya uang tapi Dhani punya uang lebih banyak merah sayangku Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim i selamat menikmati karena kita di jalan yang kanan kirinya gak ada perumahan ini sebenarnya dibilang jalan tol gak berbayar cuman memang ini kayak area khusus untuk lalu jalan menuju antar provinsi gitu loh teman-teman jadi gak ada pemukiman penduduk itu gak ada kanan kiri hanya kebun anggur, kebun jeruk gandum gitu dan kita akan berhenti disini kayak ada tempat peristirahatan gitu teman-teman isi bensin atau untuk istirahat, area istirahat gitu kita mau cari tempat untuk makan siang dan nanti setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanan masih kurang 4 jam 4 jam setengah lagi kita insya Allah akan sampai disana kalau gak berhenti, tapi karena kita akan berhenti dulu jadi nanti mungkin sekitar 5 jam atau 5 jam setengah baru akan sampai di Cadiz teman-teman Santa Cruz kita makan disini kita sudah selesai makan sekarang kita menuju ke mobil lagi dan kita akan melanjutkan perjalanan yang kurang lebih masih 4 jam lagi teman-teman oh ini tempatnya luas banget loh saya tunjukin ya dalamnya tadi luas banget terus ini luarnya ini luar bagian belakang luar bagian depan masih ada teman-teman ini sebelah sana teman-teman lihat itu adalah datil teman-teman sebelah sana apa namanya kurma teman-teman kita lanjut lagi perjalanan kita bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati kita sudah sampai Marbella ini udah jam 7 malam kita sekitar setengah jam lagi kita akan sampai ke Cadiz di Soto Grande kita lumayan lama karena tadi berhenti makan lumayan lama terus kita berhenti lagi karena Matilde mau ke toilet untuk pup jadi berhentinya bola balik jadi mungkin sampai sana setengah 8 atau jam 8 kurang sedikit teman-teman kan sadah papa capek tired marbella marbella di marbella ini no very tinggal di area ini teman-teman ini masuk ke provinsi malaga tapi sudah dekat dengan Soto Grande 12 itu namanya La Conca itu dibilang Conca karena Conca itu artinya adalah cangkang kerang bentuknya seperti cangkang kerang disini udah agak mulai padat teman-teman karena Marbella Estefona itu penduduknya padat dan walaupun di musim panas lebih banyak orang tapi di musim dingin juga masih ada yang tinggal disini termasuk orang-orang asing orang Inggris dari negara-negara lain juga yang tinggal disini di musim dingin karena disini musim dingin jauh lebih bagus cuacanya terutama mereka-mereka yang sudah pensiun orang-orang Eropa dari negara-negara bagian atas kalau yang sudah pensiun banyak yang salah satunya memilih area ini untuk tinggal beda dengan di Soto Grande Soto Grande terasa banget bedanya antara musim panas dan musim dingin kalau musim panas ramai sekali musim dingin cenderung sepi teman-teman ada yang tinggal disana tapi tidak sebanyak di Marbella dan Estefona Alhamdulillah teman-teman kita sudah sampai akhirnya hai teman-teman kita sampai tori wadiaro dan sekarang kita akan melihat kita ketemu walmonso lagi kita sudah sampai teman-teman dan ini sekarang kita langsung mau ketemu dengan teman-teman karena di rumah juga kita gak punya apa-apa gak ada makanan gak ada apa-apa jadi kita mau ketemu sama teman di hotel biasa kita ketemu di Kalita jadi di hotel Patricia ini ada barnya namanya Kalita kita mau turun ke bawah ketemu sama teman-teman disana terus habis itu kita mau langsung makan malam jadi nanti masuk ke rumah udah makan tinggal istirahat gitu teman-teman teman-teman bisa lihat bedanya kalau lagi musim panas dan menjelang musim gugur disini apa namanya ombaknya lebih kencang teman-teman so kami ketemu sama teman-teman dulu maturman sudah menemani kami dan sampai jumpa lagi besok ya teman-teman assalamualaikum bye hai bilang talam wah iya teman-teman ternyata ini adalah buah naga tuh teman-teman lihat nih ini dia pohonnya dia lagi berbunga banyak teman-teman ini ini itu juga cuman apa namanya batangnya dia kering gitu loh teman-teman gak tebal-tebal seperti di di tempat kita tuh tipis-tipis banget ibu talam sayangku ibu 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 buah naga ternyata teman-teman nih pohon buah naga telam sayang jangan diambil biar dia berbuah ini bunganya nak banyak banget bunganya satu dalam dua tiga empat lima enam tujuh lapan sepuluh sebelas dua belas ada dua belas dalam sayangku enggak ini yang ditanam ini yang kita tanam ini nak ini yang kita tanam ibu bimik di sana sama Fran oke kalau dingin nanti mati dia kesana ya oke pulang hai selesai した rata ini tiga makasih tujuh hai dua Terima kasih.